Bupati Gorontalo melakukan peletakan batu pertama terhadap pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Universitas Muhammadiyah Gorontalo saat ini tengah membangun gedung Fakultas Kedokteran. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo serta para pejabat lainnya. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan dirinya mengapresiasi perkembangan kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah merintis Fakultas Kedokteran. Dibadai diberupakan kebanggaan bagi setiap perguruan tinggi. Dirinya juga menyebut kehadiran perguruan tinggi ini berdampak banyak bagi daerah di antaranya pengembangan ekonomi, wilayah maupun pengembangan sumber daya manusia. Sehingga dengan hadirnya Fakultas Kedokteran ini akan memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang. Kita pengembangan masyarakat di Gorontalo merintis Fakultas Kedokteran yang saya kira ini adalah kebanggaan dari setiap perguruan tinggi. Kalau ada perguruan tinggi di situ, Fakultas Kedokteran berarti perguruan tingginya sudah mati. Yang kedua perguruan tinggi ini bagi daerah ini berdampak secara ekonomi, secara pengembangan wilayah maupun juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Hari ini di Gorontalo ini baru satu Fakultas Kedokteran di UNG, itu jatahnya terbatas. Nah dengan adanya ini Fakultas Kedokteran di sini ya insya Allah ini akan memberikan ruang untuk SDM, tidak hanya Gorontalo tapi Buang Berontalo. Apalagi di Gorontalo ini sekarang berkembang terus jumlah rumah sakitnya, jumlah puskesmasnya dan sebagainya. Nantinya gedung Fakultas Kedokteran tersebut akan diberi nama Prof. Nelson Pomalingo. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kampus UMG kepada Bupati, karena beliau salah satu orang yang merintis fakultas saat dirinya menjabat rektor UMG.